Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini Intro Warga Masuji memecahkan kacabus yang terguling dan terbakar Untuk mengeluarkan penumpang yang terjebak di dalamnya Intro Mobil dan motor terperosok ke dalam lumpur di jalan yang rusak di kecamatan Rawapitu Tulang Bawang Vaksinasi PMK digencarkan Ternak yang baru divaksin dilarang dipotong untuk IDUADH 2022 Intro Kenaikan harga bahan pokok terjadi di pasar Kabupaten Tanggamus Seperti terpantau di pasar Wonosobo dan pasar Gisting pada selasa pagi Minyak goreng kemasan tentu masih menjadi buah bibir warga Karena harganya tembus Rp25.000 per liter Minyak curah bersubsidi masih langka Harga cabai seluruh jenis kompak naik Rp10.000 dibanding pekan lalu Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp75.000 Kini menjadi Rp85.000 per kilogram Harga cabai rawit naik menjadi Rp90.000 per kilogram Cabai merah bukan cabai kecil ya Cabai merah sama minyak terutama di minyak Itu sejak kapan mbak? Baru tiga hari kalau cabai merah Baru tiga hari? Kenaikan harga cabai karena pasokan dari petani menurun drastis Pedagang mengaku agen yang biasa memasok Mereka memilih menjual cabai ke pasar luar daerah Karena harganya lebih tinggi Kenaikan harga bahan pokok memberatkan emak-emak Mereka pun mengurangi jumlah pembelian Para pedagang dan pembeli meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok Untuk harga sayuran masih stabil Karena kabupaten Tanggambus merupakan daerah kedua penghasil sayuran terbesar setelah Lampung Barat Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggambus Warga Lampung belum banyak yang tahu prasasti sejarah yang ada di dusun Harakuning, Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat Di belakang desa yang berbatasan dengan persawahan terdapat sebuah situs berupa prasasti peninggalan budaya megalitik Batu ini disebut prasasti harakuning atau prasasti hujung langit Sayangnya situs bersejarah ini terpengkalai dan tidak terurus Meski dipayungi rumahan kecil, namun lingkungan di sekitar prasasti kotor Semak belukar juga menjadi pemandangan di sekitar prasasti Pengunjung pada umumnya pelajar sekolah dan warga yang melakukan penelitian Tak ada juru kunci atau penjaga khusus yang bisa menerangkan sejarah prasasti ini kepada para pengunjung Ya gimana lah masyarakat itu kadang gak peduli lah sama kayak gini yang masyarakat lingkungan sini gitu Maksudnya mereka beranggapan mungkin dia tuh primitive atau kayak mana gitu Jadi ada rasa takut untuk bersih-bersih atau gimana Kalau yang sering setiap, hampir setiap satu bulan itu anak-anak sekolah Anak-anak sekolah? Iya, anak-anak sekolah yang seringnya penelitian karena dia peninggalan bersejarah lah Laman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Kebudayaan menyebutkan Situs harakuni atau hujung langit memiliki luas 27 hektare yang dikelilingi parit Dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10 Masehi Batu prasasti bagian atas lebih kecil tertancap ke dalam tanah Prasasti berdiri dari 18 baris tulisan yang digoreskan pada permukaan batu yang menghadap ke utara Tulisan sudah sangat halus berhurup Jawa kuno dan Melayu Prasasti simbol penetapan sebidang tanah di hujung langit Sebagai sima oleh Pungku Haji Yuwara Jaya Srihari Dewa Untuk dipergunakan membiayai pemeliharaan suatu bangunan suci Rosandi melaporkan dari Lampung Barat Nasib pilu dialami Istiqobah, warga desa Tridarmawirajaya, kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang Wanita 27 tahun yang memiliki satu anak itu terpaksa dirantai keluarganya Karena mengalami gangguan jiwa sejak 5 bulan lalu Menurut ibundanya, Istiqomah awalnya hidup normal Namun sejak terjadi perahara dalam rumah tangganya Ia depresi dan lebih sering berdiam diri Sejak itu Istiqomah mulai sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang Lantaran khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Istiqomah dirantai di salah satu ruangan Kondisi Istiqomah kini sangat mengkhawatirkan Karena kakinya mulai luka akibat rantai yang bergarat Tindakan saya, ya sudah saya obatin kemana-mana Ke Afli Rahma udah Rumah sakit jiwa udah 3 kali Ke mana ya Ke Kiai-Kiai udah Tapi nyatanya Apa belum ada perubahan Sampai sekarang Malah nyatanya Ngamuk-ngamuk Jadi terpaksa saya karena dana gak ada Saya tempatkan disini Keluarga mengaku sebenarnya tidak tega mengikat Istiqomah Namun hal itu terpaksa dilakukan Karena mereka sudah berusaha mengobatinya ke dokter hingga paranormal Namun tidak juga sembuh Keluarga meminta pemerintah membantu mengobati Istiqomah Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Petani kota Bandar Lampung mulai mengembangkan budidaya buah jeruk dekopon Jeruk asal Jepang itu harganya tinggi mencapai Rp60.000 per kilogram Di antaranya Rantawan Syah Warga Raja Basaraya Bandar Lampung Ia mengaku baru sekali panen jeruk dekopon Dengan hasil total sekitar 4 kuintal Ia memiliki 50 batang pohon yang ditanam di kebun Dan sekitar usaha kolam pemancingannya Dari masa tanam hingga berbuah pertama Diperlukan waktu sekitar 3 tahun Dan produktivitas mencapai 50 kilogram per pohon dalam setahun Tanaman ini juga dikenal kebal hama Ini kebanyakan kalau untuk perawatan di kompon Ini kebanyakan seperti organik Lebih cepat Lebih cepat Ini berkembang, berbuah Dan hasil juga bersesat Untuk pengembangan kita disini Gunakan kita pakai buku kimia juga Atau kita coba pakai organik saja Ini saya lihat sih Ini sering konsultasi juga Ini kebanyakan organik terus Kalau kimia itu agak berbahaya juga Kalau untuk disini Tadi itu sekitar 60 ribu 60 ribu per kilo Budi daya jeruk dekopon milik rantawan syah Sudah disambangi kepala dinas pertanian Bandar Lampung Dinas pertanian akan mengembangkan budi daya jeruk dekopon ke petadi Di seluruh kecamatan Dan membantu mencarikan pasarnya Jefri Aripin melaporkan dari Bandar Lampung Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas Berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!